Doku Yayoi B님이 Adakah farang apa bunanhek? Dili Katanya Zarb nationale Di jual ke laki-laki gue lagi drink saya buru-buru bener nih kabarnya kayak gini aku belum baca dari siapadar bilang please tolong gue gue dibawa ke tiga laki-laki ke hotel astagfirullahaladzim yaudah lo mau tau gak dimana hotelnya oke oke makasih ya ya sarbillah SMS ke handphonenya lilis biar dijual sama si Roy pak amat bantu pak amat yaudah yaudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mau nyari Sarmila saya lagi nyari-nyari Sarmila dari kemarin sampai sekarang saya tidak ketemu nyari Sarmila Pak Ustaz jangan tutup-nutupin tidak ada di sini awas kalau Pak Ustaz tutup-nutupin saya akan culi Pak Ustaz saya tidak mau tahu mau kritis mau apa itu urusan saya ini apa-apaan lagi ini ini ujian Mbak Nenek ini ujian Mbak Nenek Mbak Nenek banyak-banyak sabar Alhamdulillah tadi yang pernah mamram itu sudah diamankan dengan security Pak Nenek banyak-banyak sabar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah 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 maafin milah ya maafin milah ya maafin milah ya maafin milah ya maafin milah 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 setelah ini ada salahnya sama mamah dosa dan sama milah sama mamah sudah banyak banget ma selamat ini milah tidak pernah mau ketemu dengan kukat yang maaf malah jadinya milah jadi hancur kayak gini Bukannya Mila bangga sama mama, tapi Mila malah malu punya kaya mama kaya mama Mau minangku ya ma, aku nyesel ma Apa nyesel ma, kenapa aku nyesel ma, kenapa aku nyesel ma, kenapa aku nyesel ma. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa, ampunilah segala kehilangan hamba, ya Allah. Bukakanlah pintu taubat hamba, tuntunlah hamba agar selalu dijalanku, ya Allah. Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Ustaz. Ya, Sar Mila sudah bisa berubah, anak saya sudah kembali ke jalan yang benar. Subhanallah, luar biasa ya. Oh ya, saya dengar berita soal si Roy. Kiai, ini ada berita soal humpung perdagangan perempuan mati tertembak. Nah, itu dia Pak Kiai. Ada hubungannya dengan kaya-kaya cocok nih Kiai. Memang itu si Roy. Dibatakan oleh Mbak Nenek. Iya, biar dia dapatkan jarang gitu. Tampanan yang dialami oleh Mbak Nenek selama ini, dan tentu harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawaban. Tentu jauh. Ya, istilahnya. Orang yang baik tentu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Juga orang yang tidak baik tentu juga akan menerima balasannya. Balasannya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Belah dibantu oleh Ustaz Senta. Alhamdulillah. Amin sama-sama. Saya bisa lepas dari semua masalah. Insya Allah. Barangkali kayak saya tambahin nih, ya untuk Sarmila sayang, ya. Jangan kamu ulangi akhlak yang kurang baik. Bagaimanapun ini, Mbak Nenek ini ibu kamu sayang. Yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Bahkan syurga kamu ada di sini. Betul. Ya kayaknya? Ya betul. Mungkin jangan diulangi lagi yang sudah-sudah, ya. Sekarang biar lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan kita doakan biar berkah ya, Kek. Amin. Biar orang sukses di Sarmilan, ya. Kalau begitu, saya komisi dulu. Terima kasih. Terima kasih.